Tumpeng Tumpeng emang identik dengan acara syukuran atau selamatan, Fems. Tapi kita nggak bakal bahas soal nasi tumpeng. Tumpeng yang satu ini bisa disantap kapan aja. Ini dia, bakso tumpeng. Widi, bentuknya unik banget ya, Fems. Ukurannya bisa bervariasi. Mulai dari S, M, L, XL, XXL, XXXL, sampai yang super jumbo. Kalau bakso tumpeng yang ini sih, mending disantap lampeng rame. Kalau kamu mau makan sendirian, mending pilih yang S aja. Oh iya, bentuk kerucut pada tumpeng sebenarnya memiliki makna. Sebagai bentuk pengharapan setinggi-tingginya kepada sang pencipta loh. Ternyata, Fems, nggak cuma bakso tumpeng aja. Ada juga tuh bakso burger. Uniknya nih, bakso burger ini disajikan berlapis. Di tengahnya di sisi pimi, sayur sawi, sayur toge, dan bakso goreng. Kalau sudah disusun rapi, bakso harus ditusuk lidi supaya nggak ambrol. Jangan lupa kuahnya. Oh iya, bakso tumpeng dan burger ini dibanderol mulai dari Rp17.000 sampai Rp400.000 per porsi. Pokoknya, harga ini disesuaikan sama ukuran bakso. Fems, pembuatan bakso tumpeng ini sebenarnya sama kayak bakso biasanya. Cuma, proses mencetaknya aja yang beda. Adonan bakso dibentuk dengan cetakan kerucut. Jangan lupa dilubangi tengahnya. Lalu, masukkan telur deh. Jumlah telur bisa disesuaikan dengan ukuran bakso. Ukuran es dikasih satu telur. Kalau yang jumbo, bisa sampai 20 telur tuh. Kemudian, tutup telur dengan adonan lagi. Rebus deh. Untuk bakso burger cukup dicetak dengan wadah ini saja. Oh iya, proses perebusan bakso ini juga berbeda-beda. Kalau bakso ukuran kecil, cukup sebentar saja. Kalau bakso jumbo, bisa sampai berjam-jam tuh. Fems, bakso tumpeng yang dijual disini juga masih fresh loh. Jadi, bakso yang dibikin dijual pada hari yang sama.